Wah, sekarang kalau lewat-lewat di jalan sih Dari jalan pedesaan sampai jalan perkotaan Jalan cili, jalan tiko sampai dengan jalan raya Semuanya full, koto-koto para calak Saya sebagai calak pemula, nanti bingung Sebagai perempuan, saya juga ingin memperjuangkan hak perempuan tentunya Nah, kalau saya jadi wakil rakyat tentunya Memperjuangkan wakil 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 Dan luar, ini ku ngantos bingung Lengarap mendeleh ke gambar ku kena ngendi Lawang nengendi-ngendi kok dari jalan kecil perkampungan ngantos jalan ku Fotonya juga bosar-bosar, banyak banget Nah, foto ku harap takdeleh ngendi Pemilih pemilih, eh pemilih, calak pemula istihanyaran meniko Perlu banyak bimbingan dari para senior Saya pengen jadi wakil rakyat meniko ada yang setuju, ada yang tidak setuju Kang Mas Kuyo melarang Cawedok ini rasa ada di wakil rakyat Rasah sok-sokan gaya Kenapa ini ngomah wakil? Gawiannya wong wedokku ini ngiburi Isah-isah, umbah-umbah, masak Enak aja Gunanya apa di sekolah ke duur-duur Ngantos S1, S2, S3 Elak-elak ngeten GS3 loh SD, SMP, SMA S4 malah tambah sarjana Elak-elak ngeten gembur ini Ngeten embele-embele Dati ini enak dipasang Wanten margi meniko Wanten embele-embele kan Yomboten ngisini-sini Yudit Ardita Esos Calek, wah luar biasa Ini Mas Ku tidak merestui Saja ewe di kalah pamor Wais bocah meniko Sederek-sederek ngatur riuni Ngekang Mas Kuyo ingkang Asmo bunder meleker Meniko nge badai nyalek Makane adini arp nyalek Orang itu, cawedok kirasah Padune kalah pamor Beliaunya Rumiin menawi Wanten Istilahipun pemilihan Mas dan Mbak Kalau Mas Ham menang Itu kan juara Mas dan Mbak Kelaten Baru saja Belum lama Sekitar tahun 2000an Kalau Mas Bunder itu Mbah tahun bahla Bocah neng di Mau saya ngelarang-ngelarang aku Ya suwi Tak enten-teni Nyengen-nyengeni Terus Ora oleh Dati caleg Jani karepe Piy Pedih kalah pamor Apa Piy Wang yowis Dati cover boy Nek Mas Ham menang cover boy Majalah Ibu Kota Layan Mas Bunder ya Cover majalah Terubus ya Lanjut ini kok Walakwi apa Bocah Dirasani Kok malah muncul Piy Dik Yudit Karep mu Piy Kok aku isah ombo Larang-larang nyalek Pedih kalah pamor apa Piy Orang ini Aku isah galak loh ini Orang sembron Ojo galak-galak Aku kiri Dini Kui Arap na'yenge Lakok kui Kui Kumowani Untuk Ora Aeng-aeng Reka Mugi Arap ngobo Lawang Wang Wedok ya Istilahnya Istilahnya Wang Wedok Kui yang Menurut Orang Sepuh Ruin Piyai Sepuh Piyai Sepuh Peribon Apa Pantese Gur Macak Masak Karo Mana Ngono Ayo Tadi Yang kuih Terus Siki Aku Apa Berkiprah Di bidang Politik Ngono Karep Ngorau Eneng Kuih Terus Sark Melu Jeneng Apa Nyalek Laku Ke Biyai Ngono Laralarai Ke Biyai Tentunya Saya Itu Mau Memperjuangkan Hak Perempuan Mas Dimana Mana Sekarang Itu Keterwakilan Perempuan Itu Harus Ada Dan Ini Harus Ada Kalau Zaman Dulu Kalah Mungkin Hanya Para Laki-laki Saja Alias Poro Prio Nasa Meniko Banyak Para Serikandi Serikandi Meniko Yang Menjadi Calek Oramong Duduk Di Partai Politik Oramong Lenggah Wanten DPR Baik Itu Tingkat Kabupaten Provinsi Maupun Di DPR RI Tapi Juga Sudah Ada Banyak Pemimpin Bupati Ada Perempuan Aku Harus Buk Larang Berarti Aku Ibarat Gagrak Lawas Cublu Aku Panjen Durung Durung Masalah Gender Durung Gaduk Durung Gaduk Mbak Zaman Bian Memang Bapak Sengaja Jenengan Di Sekolah Durung Durung Aku Wai Dikulah Durung Soal Kiro Kiro Rodok Nyandaki Aku Orang Jenengan Laya Wajahmu Kaya Tertekan S 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 енное S eh mengerti nopo sing liho liho nekwi omong ya butuh waton wak maju Oh nah butuh wani ngono tak kira arp bunder Tony karabahmu ntar puyareknya lepengarap murah tekan urat gano jadi eh saiki penjeningan wes mulai sadar yo ora oleh ngelarang-ngelarang meneh aku maju jadi calon wakil rakyat ngono yang memang apa arp dinggo-dinggo memajukan yonegoro apa sebagai kaum perempuan juga ikut andil bagian tampil memperjuangkan kalau begitu tak dukung kode ngono berarti wes oleh pengestumu ya kan mas malah aku sesu jadi tim sukses udah di tim sukses aku dibolong ke belum oke Sopo dibolong ke tenang belum oke iso diceluk ya iso Sopo ngerti iso ngewangi ngangkat ngangkat kue mdadeke wakili rakyat paling orang paling orang kan no no ngopo kotak latihan eh oh iya ya Bologmu Sopo mbok coba dikontak-kontak bologi bologi jane Wartawan 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 layu wartawan penjeningan pergaulannya luas koncone oke yusaha pengerti ngkau iso ngewangi aku ngono toh yusaha dikontak-kontak seh Dula hakim Dula hakim Dula hakim sentilun kaya toko kayo koncoku dewe naik kaya orang mengkoncokmu halo 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 mas ke video call video call halo halo selamaikum Waalaikumsalam teman-teman aku perlu tenogomu perlu tenogomu mbok kue iso merapat nongodaleme mbak kadara atau mbak Dewan Provinsi enak acara apa tuh enak penting pokoknya engkau kue engkau nggak bisa tekan anu takkan gimana nih Oh nera penting aku megalu nek penting siap penting sekali Oke siap merapat mas dunia meleker ya yuk Oh iya siap melapat berarti ngkono koncone mas mungkin bisa menjadi pencerahan buat panceningan di dulur dulur stayo wassalam waalaikumsalam mas duluk yang terlengar dari rukun kekakakak jadi rukun dengarin rukun baru curmas lagi wairam pop-sengudur penjeninan datang tepat waktu pilih abang ikilo mas kok mas bunder kuih kagungan pemanggih duwe penemu yang mengwedok kuih orang sah mukal mukal Arab jadi wakili rakyat berkiprah di politik orang oleh jadi arah kepengen menyalek orang oleh mas nah menurut penjenengan dikasih penjelasan diparingi pencerahan ben beliau kio ngerti ternyata banyak serikandi-srikandi yang sudah berhasil membantu memajukan masyarakat mensejahterakan masyarakat menikah dengan berjuang melalui menjadi wakil rakyat tak kira mas bunder melekeris paham ini kan wartawan tuh maksudnya orang mudeng ampuh gue ini petani petani oh settingannya beda mas ceritanya petani jadi itu itu bodoh jane pinter itu itu bodoh ya mas jane tenan jane bodoh banget ya mbak yudit wartawan apa itu jane bunder ini waruan kelakon kelakon.com oke mbak yudit mas bunder mas bunder sasmitom leker soal perempuan atau wanita tampil di dunia politik aku saksa saja ini bukan era rajin apa era kartini ya boleh aku malah gue pengen yang apa silahkan ya muga-muga poro-poro serikandi perempuan yang tampil di dunia politik nanti bisa justru kinerjana lebih hebat dari kaum pria amin jas gue berhati jenengan kiku dunia yang menyadari mas yen pria karo wanita gue kan memang diciptakan berbeda nah untuk hal-hal administratif untuk yang berbau perasaan menikah perempuan lebih juara daripada penjenengan jadi lebih mengerti isi hati rakyat seperti apa nah jadi bisa memperjuangkan dengan lebih daripada laki-laki yang nyonsewulo ini saya tidak mendiskreditkan para bapak-bapak sehingga kadang-kadang rhodok cuek gitu loh ya selain itu kan untuk penduduk Indonesia sendiri kata beliau nih mbak katarwati tadi penduduk wanita itu yang terbesar justru ketika itu makanya untuk memanfaatkan kan jadi kasetene kaum perempuan iya eh ditonjol ke di negara khususnya negara dan bangsa kan gitu oh no jadi saat di ngerti penjenengan jadi ngerti dan paham jumlah penduduk perempuan ku okeh mas jadi ada harus ada keterwakilan perempuan dimanapun juga di semua instansi di semua apa ya Mas Lini di masyarakat itu sekarang keterwakilan perempuan itu harus jadi penjenengan orang-orang ngelarang-ngelarang mungkon masak konisah isah ditutup kancing lawangerangerti opo-opo jadi ngini loh Mas Hakim kita eh jadi ketika penduduk Indonesia itu terbanyak kaum perempuan orang kok kue sebagai laki-laki ngetar ngandalkan poligami wae ono jangan kan poligami tobro lah ya makanya itu ini jadi Oh apa upayakan kebanyakan istilahnya eh kaum perempuan di Indonesia itu Mari kita tampilkan tampilnya deng ya selanjutkan kita tampilnya kita tampilnya gitu jadi mbak Yudit Mas Bunder Hai gue ngerti acara oboran senti lunis peng-peng telu peng-peng telu alhamdulillah ketiga ya dulu pertama dengan bawaslu bawaslu kedua dengan Bang Klaten yang ketiga menikah yang luar biasa ini semponsor ini mbak Hajah Kadarwati SHM nah ini anggota komisi Ebro DPRD Provinsi Jawa Jawa tengah periode kedua kali ini rencana ke-2 insya Allah maju lagi bukan rencana ini sudah Oh sudah yang kedua kali mantap mantap ya Mas nanti kalau kita ingin kenal dekat dengan beliau nanti kita panggil lewat kalau dulu Mas saya zamannya apa namanya wah elek-elek ngeten kulung menggeserawung kali Ibu senior jangan salah waktu dulu ada demo di Pemkat masalah tembakau saya ikut bersama Ibu disini pakai apa mas kita memperjuangkan aku dulu ya masalah demonya Mas tapi kita harus tahu isi dibalik itu Oppo kita mau menyuarakan Oppo nah karena beliau Ibu Aja Kadarwati itu kan aktivis visiomasiwa asosiasi petani tembakau Indonesia klatnya aktif ya singkat belgit tak belgit yuk dibuka yuk HP ini buka yuk ayo canggih video call juga dengan ya Oh ini lomba Kadarwati aku kaget jiliki anu Mbak Kadar yo kudungnya Abang lambinnya Abang tuh kan anu pripon kabarnya Mbak Mbak Hjah Kadarwati hai 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 monggo mbak kadar nih kerencang-rencang pengen ngobrol nih ke monggo minggah tengah-tengah nyuan pencerahan pencerahan itu terkait istilah gendernya informasinya Mbak Kadar ini maju lagi ya yuk maka menurut masuk mbak-masuk mbak oke Selamat malam Sukengdalu Ibu Sukengdalu Selamat malam Ketemu lagi setelah sekian lama biasanya saya ikut penjenengan kesana kemari Karena sudah di provinsi mungkin jarang lagi ketemu dengan wartawan yang ada di Klaten Kiprah penjenengan sangat luar biasa Ibu Mungkin bisa menjadi suri tauladan untuk wanita-wanita di Klaten Bisa berjuang seperti penjenengan Begitu ya Mas Hakim Cucok Cucok Kangen gak suwe buton Lama tidak ketemu Suwe ura jamu Jamu pisan Godongnya kelor Suwira ketemu Terus bajetnya apa Mas Yang pasti dari dulu sampai sekarang tidak berubah semangatnya Wajahnya juga tidak berubah Mas Hakim Awet muda Adalah berapa tahun kalau sudah tidak ketemu sama teman-teman wartawan yang ada Ada di Klaten karena beliau sekarang wilayahnya bukan hanya Klaten saja Karena di provinsi Bu mungkin bisa sedikit mulai flashback perjalanan dari Ibu Kadarwati dulu mungkin menjadi awal pertama kalinya menjadi legislatif di Kabupaten Klaten Awalnya itu tahun berapa dan seperti apa sepak terjangnya Ibu waktu itu Dulu itu kan ada reformasi ya Sebelum reformasi itu kan PDI itu ada dua Pro Mega dan Pro Suryati Kebetulan kan teman-teman ini kan inginnya demokrasi yang sesungguhnya Nah maka kita gabung yang namanya Pro Mega Pirsop Mbak Mega Nah itu anaknya Bung Karno Proklamator kita dan juga di Presiden pertama kali di Indonesia Nah dia ini kan masuk di PDI yang masih kecil Makanya dulu belum PDI Perjuangan Kita dukung Pro Mega kita namanya Barisan Pro Mega dan juga namanya Serikandi Kita bentuk Serikandi Serikandi Sesoloraya plus Jogja Nah pergerakan itu akhirnya ada reformasi Setelah reformasi terjadilah pemilu tahun 1999 Yang mana mulai ada partai-partai lebih dari tiga Kalau dulu kan tiga Setelah reformasi menghasilkan banyak partai Nah saya harapkan kan juga partai ini berikan kontribusi yang positif Untuk persatuan, kesatuan dan kemajuan Tahun 1999 Alhamdulillah ditempatkan Dari fraksi PDI Perjuangan menjadi ketua Komisi C saat itu Alhamdulillah perempuan dihargai disitu mbak 5 tahun Kemudian yang periode kedua Masih di DPRD Kabupaten Klaten Dan saya ditempatkan di Sekretaris Komisi 2 Gabungan B dan C Paru waktu kita ditugaskan itu di Ketua Komisi 4 Saat itu bidangnya ya budaya, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan Yang banyak sekali hubungannya dengan masyarakat Yang mana sosial itu menarik sesuatu yang berubah Satu tambah satu itu tidak dua bisa selalu tiga gitu Kemudian yang ketiga Masih di Klaten mbak Di Komisi 4 Sekretaris Dan Alhamdulillah sekarang ini di DPRD Provinci Jawa Tengah Dari awal sebenarnya Buka Darwati itu Tentunya punya sesuatu dari dalam hati penjeningan yang paling dalam Mau menjadi wakil rakyat Meneko apa yang mendorong ibu untuk bisa tampil, berjuang Karena pada waktu itu tidak seperti sekarang perempuan sudah mulai berkiprah Kalau dulu memang sangat sulit untuk menerima perempuan jadi pemimpin itu Dianggap sesuatu yang tabu Karena kan perempuan itu dianggap konco wingking mbak Tapi Alhamdulillah kita bergerak bersama-sama teman-teman Provega Dan kemudian kami karena dari anak tembakau mbak Dari kecil dibesarkan tembakau Kami bersama Mbak Warno Nah itu bersama teman-teman mendirikan yang namanya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Klaten Yang disingkat Aptik Nah itu tidak gampang perjalannya lama Sebelumnya kita kan masih di Komisi C Ketua Itu belum bisa Sampai akhirnya Bupatinya Pak Narno itu memberikan kesempatan kepada Aptik Untuk membentuk organisasi wadah Bagaimana para petani tembakau itu bisa terwadahi nasibnya dengan baik Karena cukai tembakau itu tidak sedikit Jadi kita tidak mau kita berjuang bersama teman-teman Aptik Ini waktu itu belum mentuk terus terbentuk Saya Ketua Mbak Warno Sekretaris Bentuk nasional yang lebih kuat lagi saat itu Karena biar lebih besar petani itu Yang namanya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Di mana kita berjuangkan Jangan hanya petani menjadi obyek penderita Pelengkap penderita Karena kan ini petani tembakau itu kan dari hulu sampai hilir Atau dibalik semua menggunakan tenaga manusia Contoh kali yang kecil bibit tanaman itu kan tidak bisa diganti yang lain Kemudian Nyari hama ulat Tahu ulat Mbak? Jawa ini ular Itu kan juga harus memerlukan tenaga manusia Kalau kita sudah Dengan teori disemprot itu tidak Tidak habis Ulat itu harus pakai teori Ya dari teman-teman yang menemukan teman-teman petani tembakau itu Katul tahu Mbak? Bekatul Residu dari selepan itu kita gunakan kasih obat Dikasihkan di uteri Di bibit masih kecil itu satu-satu pohon Baru nanti ulat makan disitu mati Kalau disemprot kena angin hilang Itulah salah satu kesemangatan teman-teman Bagaimana ini dalam untuk maksimalkan produk Tetapi produk maksimal kalau pemasaran tidak baik juga repot Maka asosiasi membentuk ini memperkuat untuk bagaimana Agar penjualan tidak hanya monopoli Itu perjuangan kita Sampai akhirnya kita juga Alhamdulillah kita sama-sama ke DPR RI Itu juga dibantu oleh teman-teman DRI Dimana disitu akhirnya muncul yang namanya DBHCHT Jadi perlu dicatat DBHCHT Ini perjuangan dari kita semua seluruh Indonesia Singkatannya apa? Singkatannya Dana bagi hasil cukai hasil tembakau Nah Dicatat Karena ini sejarah gak bisa hilang Perkoro setelah bisa dibagi ke kabupaten-kabupaten penghasil tembakau Silahkan dimaksimalkan untuk membangun daerah Jadi di Indonesia ini hasil cukai itu tidak kecil Itu ratusan triliun pak bunter Sedangkan mengerti 100 miliar Mbak Tuan SD SD Hehehe Hehehe Nah 1 triliun itu 10 miliar Ini itu Duit Desa Mbak Tuan cukup Nah searat-arat Padahal Cacai 100 triliun loe seko cuke tembakau pak Nah Jasanya itu kan tinggi Nah kita berharap Dengan adanya DBHJHT yang dikembalikan ke masing-masing kabupaten Daerah penghasil tembakau Itu bisa membangun Dan Membangun negara Jelas pasti Maka yang daerah anti tembakau Kita harap Ojo diwek cuke Gelem cuke ini kok anti mbakku Nah ini ya Gelem cuke ini anti mbakku Nah ini ralucu Jadi Cuke ini Sangat bermanfaat Membangun negara Sekarang ini Untuk menutup BPJS kekurangannya kan Dengan pajak rokok Nah Nanti rokok menyehatkan Atau menyehatkan? Menyehatkan Nah Tenangin Ini luar biasa ya Mbak Yudit Sangat luar biasa Mbak Kadar Maaf Mbak Kadar Mbak Kadar kan Sekarang di Komisi E DPRD Probesi Jawa Tengah Itu Apa sih selama ini Kerjanya apa? Bidang kerja misalnya Kegiatannya apa aja? Kau boleh tahu Komisi E di Jawa Tengah ini kan Bidangnya Pendidikan Kesehatan Sosial Bencana Kemudian Kesejahteraan Keserah Dan Nah keserah kan seneng ya Sosial ini kan Saya tadi bilang Bahwa sesuatu yang Satu tambah satu Tidak dua Tetapi tiga Yang selalu berkembang Nah di Indonesia ini kan katanya Banyak Dunia itu kan sudah tua Dan banyak bencana Pak Bencana Maka Ketika bencana datang Jangan kaget Bagaimana Menghadapi bencana Nah ini kan ada di Kita Artinya bagaimana Untuk pelatihan-pelatihan Tanggap darurat Untuk mitigasi bencana Itu penting Berarti Nek-Nek bencana Maapun tentang nubruk-tubruan Wah Nek-Nek bencana Dilihat bencananya apa Bencana itu Kalau terjadi bencana Gempa Jangan jenengan malah Di tempat-tempat yang berbahaya Contoh misalnya di Tempat tiang-tiang Begitu ada gempa Larilah Berlindung Jauh dari Pohon Tempat terbuka Jangan malah ngumpet Misalnya Loh ini justru Penjengan harus cari tempat yang terbuka Itu contoh Ojo malah ngumpet Neng-Nek nisor longan Neng-Nek nisor kasur Kembruan Bisa kembruan Cari tempat paling terbuka Tidak panik Ojo malah nangis Bencana Lihat dulu Oh angin puting beliung Angin loh ini Jangan diambil Tengahnya ya Angin ya Angin loh Angin ya Cepakat loh Angin Nah angin si ngubeng-ngubeng itu loh Jangan pikirannya ampun Lihat-lihat ini Lah enek-enek angin Ini cari arah yang aman Ojo malah nyemah pakai Kaya ampu-ampu aku gadut kok co Kesaut angin samber Angin tak Wah salam Ini bidang bencana Bagaimana kita Bagaimana kita Untuk Bersikap ketika bencana datang Kemudian Bagaimana Tangkap darurat Ada bencana Ini tidak Bagaimana kita Wah ini Gondeng wongi Rata tulung Ya ojo Ini gondeng bunter Ya ratak tulung Ojo lah Ini kan Bineka tunggal ika Ya pokoknya Bencana itu Kemanusiaan Tianggalkan Agama Sukuras Dan Golongan Mbak Kadar Berarti kemarin Mbak Kadar Itu kerjasama dengan BBBD ya Ya Pelatihan Jalan Provinisi Jawa Tengah ya Berarti pelatihan Kebencanaan Ya Sudah berapa kali mbak Gak bisa ngitung mas Gak bisa ngitung Terlalu banyak agenda mas Untuk simulasi Wartawan si ngetoknya nanti bingung Nah itu dia Kalau Terus kemudian ibu selain Tugas penjenengan di Komisi E Ini Kaitannya dengan yang Dari tadi Kita Apa namanya Gontok-gontokan Masalah perempuan Nah Meniko Sebagai seorang perempuan Tentunya penjenengan Punya Dari hati nurani yang paling dalam Pastinya ingin memperjuangkan Hak-hak perempuan Nah komitmen seperti apa Setelah penjenengan bisa duduk Di Legislatif Bahkan sampai di Tingkat Provinsi Ya Kita kan Ada anggaran Ini Yang Anggaran itu Jangan gender Kita kan harus anggaran itu Berbasir Keadilan Transparan Angkutabilitas Bisa dipertanggungjawabkan Jadi kita tidak boleh Dalam anggaran itu Membeda-bedakan Artinya Seorang perempuan itu Ikut berkiprah Bagaimana Untuk menentukan anggaran Anggaran itu kan Anggaran itu kan harus pro pro Artinya pro rakyat Tidak hanya pro sebelah Karena sekarang kan bottom up mas Tidak harus top down Dari bawah bagaimana Masyarakat bisa berpartisipasi Di dalam menentukan kebijakan Makanya perempuan harus aktif Di dalam hal apa Melakukan kegiatan-kegiatan Terutama yang menjadi hak-hak perempuan Kewajiban-kewajiban perempuan Karena perempuan ini Penting Tiang negara itu ada di Ibu perempuan Perempuan adalah tiang negara Perempuannya hebat Negara akan jadi kuat Tetapi kalau perempuannya tidak kuat Sebagai tiang negara Negara pun akan hancur Maka kita sebagai perempuan Ketika di dalam legislatif Harus berani memperjuangkan Bagaimana kesamaan hak Raki-raki dan perempuan Contoh sekarang peraturan itu sudah Tidak Istilahnya tidak hanya satu pihak Perempuan kan boleh bekerja dimanapun Tidak ada larangan Boleh jadi RT Boleh enggak pak? Boleh jadi RW Boleh jadi Kepala Desa Boleh jadi Bupati Bahkan Bupati kita cantik perempuan Jadi Nah ini Ada DPRD Provinsi Perempuan Saya kira perempuan itu Mewarnai di dalam Legislatif Saya kebetulan Saya sebagai Anggota Bank Pemperda Di Kabupaten Dulu di Klaten juga Kemudian di Provinsi Di Badan Pembuatan Peraturan Daerah Mbak Kadar Sebelum menjawab Saya Itu Ada Ada Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo Dengan tulisan Kangen Kamu Lah ini ada Bupati Klaten Ibu Aja Sri Mulyani Membawa tulisan Cari pacar baru Itu lah Sementara Mbak Kadar Tulisannya apa Kerja yang rajin Ya Buat moda kita nikah Belum nikah ya Mbak Ini menarik gak ini Sebelum menjawab ini Sebelum menjawab ini Ini dibalik Cerita Cerita gambar ini apa Kita satu lagu biar suasana hangat ya Boleh minta satu lagu Kita didukung Mas Siapa ini Mas Telo Alias Mas Giono Dari Gaden Ini Biduanya Ini Mbak Christine Ini Mbak Gusen Dari Karanto Ayo Pak satu lagu Mbak Biar suasana semakin hangat Ya Pak Dikasih jalan terbaik Terima kasih Terus begini Takkan Karena Ada damai Berserandu Kemesraan Antara Kita Berdua Sesungguh Yang Keterpasahan Sangka Senyum Dan tawah Hanya Sekedar Sekedar Saja Sebagai Pelengkap Sempurnanya Sandiwara Berawal dari Manisnya Kasih Sayang Terlanjur Kita Hanyu Dan Terbuang Tuhan Tuhan Kud Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik Agar tiada penyesalan dan air mata Terima kasih telah menonton Senyum dan tawah hanya segedar saja Sebagai pelengkap sempurnanya sendiara Berawal dari manisnya kasih sayang Terlanjur kita hanyut dan terkuat Ku coba bertahan mendampingi dirimu Walau kadang-kadang tak seiring jalan Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik Agar tiada penyesalan dan air mata Agar tiada penyesalan dan air mata Terima kasih Ya monggo silahkan dijawab pertanyaan dari Mas Hakim tadi Ini kok tulisannya mungkin kebetulan saja Mas Hakim Adanya di sana tulisannya itu gitu Itu TKP di mana Mbak? TKP nya di mana Bu? Ya ini kan sekarang dengan adanya Anggaran ADD yang oleh Bapak Presiden Jokowi Itu kan ke desa-desa cukup besar Anggaran itu kan salah satunya juga untuk Bagaimana menciptakan lapangan kerja di desa-desa Yang kemudian harus ada juga untuk peningkatan kesejahteraan perangkat desa boleh Dan ini Mas Hakim Jokowi itu Nah membasukan membesarkan BUMDES Nah juga untuk ini kan dari BUMDES di desa Gunung Gajah Bukit Cinta Bukit Cinta Biar cinta itu tetap ada di hati Jadi ini di Bukit Cinta di Bayat di Gunung Gajah desanya Ini salah satu obyek wisata yang dikelola oleh desa Yang bisa menjadi satu hal dicontoh oleh desa lain Nah ini kan waktu itu kita jalan bareng Sama Bu Bupati, Bu Sri Mulyani dan Pak Ganjar Nah ini kan memang tulisannya seperti itu menarik Tinggal pilih Coba Selfie ya Ya untuk selfie Sekarang kan suka selfie Coba dibaca cari pacar baru Nek ngerti Pak Narno Rakyuk Guyang Guyu ya kita Nah terus ini Saya kerja yang rajin deh buat modal kita nikah Nek ngerti Bojokura ya Guyu Nama suami siapa sih mbak Nama suaminya Tadi belum dikenalin ya Nama suaminya siapa Pak Nanang Dwi Atmanto Nikah tahun berapa Nah nikahnya udah lama mas Putranya Hasilnya ini Yang barep ini ya Kilur 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 Hehehe Kilur Ini ya Namanya siapa Hemenang Wajar Ismoy Kan dari awal tadi sudah saya sebutkan Oh Hemenang Wajar Ismoy Kota Dewan Klaten Nah Oh tak bro Saya sangat kenal sekali dengan beliau Wih luar biasa Dia konco main toprak Main ketoprak Teman main ketoprak Mas Klaten Tahun 2010 2010 2010 2010 Kalau Mas Hemenang 2010 Kalau kamu tahun berapa mas Mas dan Mbak 20 Tahun kuda Tahun kuda Tahun 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 Pemilihan ini kan pemilihan paling asik Jadi biasanya kan pemilihan ini hanya 4 kartu Sekarang 5 kartu Jadi pemilihan presiden dan wakil presiden itu biasanya terpisah tersendiri Tetapi besok ini pada tanggal 17 April ini serentak Ada 5 kartu, pilihan presiden, wakil presiden Kemudian yang nomor 1 adalah yang berbaju putih Pak Jokowi Itu pilihan presiden dan wakil presiden Nah kemudian yang kedua nanti ada DPDRI DPDRI itu memilih wakilnya yang ada di Jawa Tengah Pemilihnya Jawa Tengah Nah itu kita punya juga teman yang cantik Mbak Sita nomor 26 Nah kemudian yang ketiga DPRRI Kita kan juga punya disitu putranya Bumega Mbak Puan Kemudian DPDRD Provinsi Kertunya Biru Nah kebetulan saya cari dulu Banteng Moncong Putih DITUNG 1,2,3 HAJAH KADARWATI DICOPLOS DIPILIH Eh ngoten loh Lasing kabupaten yang DAPI 5 ada HAMENANG WAJAR ISMOYO Dilihat Banteng Congor Putih DITUNG 1,2,3 LA itu baru DIPILIH Itu mohon Duk Aristo juga mohon dukungan pilihannya untuk semuanya untuk melanjutkan Nah Pak Jokowi Mak Rutan sudah Kalau Pak Jokowi kan sudah terbukti banyak sekali dan dia baik hati Untuk desa, pembangunan di desa-desa, jalan tol, harga, bensin, BBM Indonesia kan sama dari Sabang sampai Merauke, bahkan Papua yang biasanya 1 liter itu 60.000 sekarang sama Dan jalan tol Sini Surabaya nya 3 jam Mbak sekarang Kemarin kita buktikan Enggak perlu macet-macetan lagi ya Bu Kalau mudik dulu sampai mungkin berhari-hari Nah sekarang zamannya, eranya Pak Jokowi ini langsung sekarang berangkat Ternyata nanti malam sudah sampai di Kampung Halaman begitu ya sangat luar biasa Ya Mbak Yudit Ya Iki awai duwe, lu eh mantep meneh menaingaturi si Mbak Mbak Warno Mbak Warno Mbak Warno Mbak Warno itu seniornya kita Kasepuan Abdi Aksesiasi petani tembak kondisi Selamat pagi Terima kasih Beripun kabaripun Simba Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Mas Hakim Dimana ini Bagaslanwarasa Bagaslanwarasa Zaman Orde lama Aku wis hurip, wis berjuang Beripun itu Orde baru Alhamdulillah aku juga pelaku Orde baru Saya iki Orde Reformasi Aku hurip telung zaman Saya iki ibu-ibuku wis Wis Alhamdulillah Bersyukurlah kepada pemegang kebijakan Sengdonggae Pradatang Wih dah pintar-pintar H.I.T.G.W. Podol Nindak Aki Opa Dawe Gustialah Ngun kurang muni Wang widok-widok Ada diperlakuan Ngoyang ngonukui Ngono lho Lho Dengar sendiri lho mas Contoh Zaman Orde baru Margaret Tether Perdana Menteri Inggris Ibu Ibu ngerti lho ya Gokelingan lho Ibu Megha tahu dari Presiden Saikiki lho leh Formasi lho Lho doa ngerti Seng Burismai juara Wih kurang punya meneh Bu Mulyani Sri Mulyani cah Kulitahnya cah yuk jauh Saikomai Panembangkwi lho Kulitah ini jadi Menteri Teng Teluk Juara Telus Menteri Keuangan Tahu jadi pelaksana Bank Dunia Kurang punya meneh Wih Bupati-bupati Ngendinti oke Gubernur ibu-ibu oke Ura sah dojur masalah Jender Hap e-podro Ngendul untuk kita omongi ya Berkakui Peng Telung Jaman Wimau lo Lanjut Kang Mas Kulo Bundir melek Kamas Bundir Kudu ya Yang ngelingi Nek Panchen Baduk Mungkin Ratekan Dowong Badu Bukati Bukati Di kalah pamor Neku yang kagung Jadi Jangan mikir Senggawa-dawa Nek sekitar Ratekan Misalkan Dibikir Nenuh Di masyakim Menawi Simbah Pemilu jaman Simbah Rumin Senggawa-dawa Bukati Wah lah Bidahnya Bukati Bukati Zaman Orde Lama Partai Seket Punjul Seket Lima Sampai Lima Pusus Sembilan Ini Armin Bingung Kandisi Bukok Ya Sang Ngona Kayur Ngerti Panjen Karp Demokratis Ini Panjen Isih Belajar Negara Yang Ngona Kayi Proses Dut Orde Baru Mau Partai Ini Sepuluh Pilihan Pertama Kali Dibusi Dadi Partai Karek Telu Gitu Ngapun Nego Nek Ora Kleru Zaman Disiki Fusini Mongkale Nasakom Dadi Nasionalis Ulang Ulang Saya Salat Karek Partai Telu PDIB P3 Disi Urung Ini Partai Gokan Disiki Gulungan Karya Tidak Ini Ketok Emang Goni Tengah Golungan Karya Dipikul Weng Luruh Jadi Menangan Terus Mbah Pripun Mbah Sepadus Pemilu Bisa Menyenangkan Masyarakat Menyenangkan Gampang Ini Ini Cara Konjok Rakyat Rakyat Indonesia Khusus Yang Biai Kabupaten Klaten Sesu Wih Dibayari Pray Pas Hari Pemilu Pemilu Pas Nyoblos Nih Tengah Api Tulas April Tengah April Api Nasional Warna Merintah Kuih 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 Penyebar Pemilu 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 Malah Aku Walangger Urib Mungkin Jaman Bebas Koyong Ini Koyong 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 Pemilu 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 Medsos Hock 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 Presiden Dewi Dibetna Jurn Nek Pemilu Duk Nindak Koyong Pak Jokowi Jagos Apa Orang Jokowi 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 Bukan Apa Apa Alhamdulillah Presiden I Torah Menaranti H Men 15 H plus Pen Sekitar Pak Jokowi Pemilu Mas Alhamdulillah Jewish Pementerian saya Bukan apa silah Bahkan mencela, manusia itu tidak sempurna, yang menyebutkan, jadi dinalar. Pak Jokowi, ngangsek, yang menjawab, sangsek, rodok sengkring, Pak Jokowi ini. Apa balita di Ekea? Aku kan ceklah ini, jadi zaman semuanya, jadi bulu negara, yang menyebutkan, jadi orang terlebut, Pak Jokowi, yang menyebutkan. Aku buka buku ini, aku berdua di sini. Pintados, ini buntun-buntun mudeng, Pak. Oh, wang, ini, 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 ini. Ini, 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 warga atau masyarakat, ini menyebutkan kular-kular, ini menyebutkan kular-kular, ini menyebutkan kular-kular, orang ini, yang juga berdadi penonton, dari pemain. Jadi orang ini berdadi pemain, yang bisa menggol ke, gua, gul ini senang, itu loh. Apis di sini, itu ada yang menyebutkan, yang ada gol-gul. Kucu ini, timbangannya, yang lu lalu di roko, yang lu lalu andil, yang dipilih, kok orang digunakan tidak salah. haknya apa? haknya milih disenengi ini aku, ini aku senengku Jokowi ya tetap Jokowi menuluh ini aku kuwi ngono kuwi jadi, jadi aja udah bingung yang tak siwon masyarakatku klaten pada umumnya gunakno hak pilihmu dadio pemain aja omong dadi penonton nih kuwi jadi pemain kuwi ini eneng li menang, kuwi melu li menang ya Alhamdulillah esok melu ngaku orang mau dadi hehehe orang mau boro mau melu ngaku nah iya, aku seneng delok kok semangat banget, semangat pintar oh ala nger, ini umur pitong puluh loruh tahun ini pitong puluh loruh, tapi semangatnya tapi penciun, umurku pensiun ku terangnya puluh loruh saking dinas? inspektorat inspektorat padahal ke campian itu ya sembrono inspektorat puluh loruh puluh loruh foto ini ASA ini ASA ini kaya ngapa aaah isi neng file mbah ini kini kabeh oh kuih kena no namung anu padahal ke campian mbah mas bunter mengguru ben tambah pinter ben gato ya yud ikin terus ke opos yang dikentak ke bukadar ini opos opos yang tak ikuti opos yang tak lakoni ya bukadar kuih jaman semono tahun rong ewew pituih bentuk asosiasi petani tembako Indonesia klaten aptik jaman semono ini yud tahun berikutnya lima tahun yang berikutnya 2012 gandeng pusat wisening asosiasi petani tembako Indonesia kita bergabung jadi apti dan ini kira aptik DPC apti Kabupaten Klaten perjuangan ini salah satunya meningkatkan kesejahteraan petani tembako itu salah satu lak eksennya apa ini cok melu-melu Pak Jokowi eksekusinya apa eksekusinya tahun rong ewew lima aku sak kondo ngadep uradimu ngadep dirjen bea dan cukai yud jadi gimana yang diceritak ke bukadar muncullah dbhci hati tahun rong ewew pituih no mas jadi saya tinggok gunanya macam-macam yang 50% tinggok kesehatan yang 50% tak suun ini tetap usahanya koncok-koncok tetani tak suun tinggok peningkatan kualitas bahan baku gandung ini tulis permenki ini ening wii jadi aku yang jaluk orang mung wadon jaluk yang jaluk nganggu wadonan tinggok siapa tinggok rakyatku koncok-koncok mbakku wii bukadar sing aja nih aku gua pelaku nih ngono luker ngeh koneh sing ngeh mbak kakung kaitannya dengan kiprahnya bukadar memperjuangkan hak warga terutama untuk perempuan meniko penjeningan kan tentunya menjadi saksi nah meniko perjalanan ini pun dan semangatnya bukadar meniko seperti apa orang yang diragukan orang yang pak belaski bukadari nekaki wong pemilih pendukung jokowi wong sepuluh hewu sepuluh jawa orang bayan-bayan wii cah kena ketoknya gortak cah wong yang anak warkapak ke kuing nekaki wong sepuluh hewu mulai dari jawa barat madura sampai yogyakarta yogyakarta gorklaten itu jadi wong sepuluh hewu pengusaha apa ini pelaku usaha tembaku di tekak kenengklaten dukung jokowi ck dengan bendera relawan penyelamat kretek tahun ku ini 2014 jokowi jokowi bukadari ini meragukan jangan otaknya ini jangkauannya alhamdulillah kuih sisi 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 beliau ini masih ketua dua asosiasi petani tembaku Indonesia Jawa Tengah oke ketua dua yogyakarta perjuangan ini yang di ini di 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 ini biar berbentang Beta itu masalah eksekusi berikutnya masalah salah satu cara mencederakan petani dengan memfasilitasi kemitraan supaya berkok bukadar putarannya wong mba kunan kulayana mba kunan imid petani ini gue harus dihapus karena pengusaha mbakku jaman disini kita masuk sebagai asosiasi salah satunya selain menjadrakan petani juga menghapus ojo eneng lelakon kong ini caranya piye yaitu tadi ada kemitraan dengan beberapa perusahaan yaitu mbak Kakung terima kasih perjuangannya Bukadar ternyata sangat luar biasa jadi kesuksesannya itu diraih memang benar-benar dari nol ya mas Hakim dikawis skripsi kalau berbicara tentang kiprah beliau ya mas Hakim aku sempat dikawis lima dino lebih dari dari lima hari karena terlalu banyak yang harus ditulis ya tentang ibu hajah kadarwati nah tambahan terakhir ini kuwi ojo bingung aku ngasih di nyek karu mas Hakim kuwi kok deklarasi gubernur kaya wong tetap anbah ini arek deklarasi ini gandjar pisanan ada di buku gubernur petani tembak ku Jawa Tengah ini di deklarasi yang gini mas saya hadir meliput ukuran gubernur kaya wong tetap angini ini aku yura sederik ini memaju saya untuk berikutnya gitu kritik untuk membangun Mbak Kakung meskipun seperti orang hitanan padahal sekelasnya Pak Ganjar yang akan menjadi gubernur kan begitu sangat luar biasa ini sudah malam sudah malam ya sebelum ditutup mungkin ada closing statement closing statement selain tembakau kami dulu pernah jadi ketua satu hal yang sangat menentukan generasi penerus kita yaitu kita membuat perda tentang inisiasi menyusui dini asik eksusif jadi kita saya ketuanya mbak dan waktu itu dapat penghargaan dari pusat pertama kali di Indonesia jadi kita membuat sampai sekarang ini hampir selalu tiap tahun ada mahasiswa yang menulis tentang itu jadi inisiasi menyusui dini dengan asik eksklusif jadi begitu bayi lahir itu aja terus diombek kekarus sapi enggak nanti jadi anaknya sapi nah itu loh ini penting begitu lahir biarkan bayi itu meminum asik ibu yang pertama kali itu kan daya ketahanan dan kedekatan ibu itu air susu kenapa asik eksklusif bahwa kita ada peraturan disitu ada tertentu yang tidak boleh dilakukan seorang ibu untuk tidak memberikan asik kalau ibu sehat meskipun bekerja maka diatur setiap perusahaan itu harus menyediakan ruang laktasi yaitu menyimpan air susu yang atau untuk menyusui yang bisa untuk apa menyimpan air susu ibu kemudian akan diambil oleh keluarganya itu yang terpenting karena bayi yang meminum dengan asik daya tahannya akan lebih tinggi kemudian juga kencerdasannya dan ikatan batin antara ibu dan anak sangat dekat maka kita ketulkan disitu itu salah satu lapar daya yang kami perjuangkan sebagai perempuan kemudian juga ada saya jadi ketua pansus saat itu tentang ini kemiskinan sehingga kan bagaimana penduduk miskin ini bisa dicatat dengan baik selama ini kan kita ini kan gojeknya data tentang kemiskinan dan itu kita punya perda tentang kemiskinan agar masyarakat itu tidak miskin kemudian terkait ini kita harapkan bapak ibu sedulur semua yang saya cintai sebangsa dan setanah air tidak memandang suku ras agama golongan baik laki-laki maupun perempuan marilah kita sambut pemilu tahun 2019 tanggal 17 April ini pemilu luber yang dengan ceria dengan gembira kita singkirkan hal-hal yang tidak baik tidak baik singkirkan kebencian singkirkan berita-berita ho singkirkan kemudian saling untuk menyerang tetapi kita mari datang ke TPS dengan hati yang bersih dengan hati yang tulus pilih-pilihan yang tepat orang baik pilihlah yang terbaik untuk Anda terbaik untuk Indonesia tentu saja yang rekam jejaknya jelas yang prestasinya jelas ingat 17 April jangan golput tentukan pilihan Anda ikutlah dalam membentuk pemimpin-pemimpin bangsa ini karena besok adalah pilihan sejarah yang pertama kali dengan lima kartu saya kira demikian kita harapkan sekali lagi pemilu luber menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat berarti Jokowi lanjutkan Kadarwati lanjutkan Hemenang lanjutkan Salam Metal buat semuanya temuk tangan kemudian dari Mbah Warno sebagai pesan atau closing statement Alhamdulillah untuk eposite ini saya hanya pesan negara jangan untuk uji coba pemimpin kuwi negerung tahu ngembat negara kuplak paduk kuwi tenan aku tahu ngetut ke jadi bupati anu ya bingung jadi miliki memimpin yang tahu nindak negara mulai sang wali kota gubernur presiden pengpis anjut di sesu presiden pengpindu wis pelengku negara ojo dinggo uji coba dil jokowi sekali lagi lanjutkan lanjutkan yang pasti mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan yang ada di obrolan sentilun part 3 malam hari ini di kediaman ibu hajah kadarwati tentunya menjadi inspirasi dan semangat untuk dulur-dulur semua memanfaatkan hak pilihnya jangan golput pilih pemimpin terbaik orang baik milih pemimpin terbaik mudah-mudahan nanti pemilu besok akan menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik bangsa yang tentunya sangat memikirkan kesejahteraan rakyatnya pemilu yang menyenangkan ya mas Hakim no golput no hoax ya terima kasih selamat menikmati